Selegram Rachel Veynya selesai diperiksa oleh penyidik Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat Kamis malam. Rachel Veynya diperiksa selama 8 jam dan dicitar 35 pertanyaan oleh tim penyidik seputar kasus pelanggaran kekarantinaan atau tidak menjalani karantina pas yang melakukan perjalanan ke luar negeri. Usai diperiksa, Rachel meminta maaf kepada masyarakat atas tindakannya. Rachel mengaku siap dan akan bersikap kooperatif terkait proses hukum selanjutnya. Saya, Maulida, dan Salim ingin menyampaikan minta maaf yang sebesar-besarnya kepada semua masyarakat atas kesalahan dan kehilangan kami dan sudah merusakkan masyarakat. Dan kami juga sekarang akan menjalani proses hukum yang berlaku. Jadi paralel pemeriksaannya, kita ada sekitar, Rachel sendiri ada sekitar 35 pertanyaan. Dan sebagaimana tadi Rachel sampaikan bahwa klien kami berkomitmen untuk menyelesaikan ini secara cepat juga. Dan kami juga bersyukur Alhamdulillah karena dari pihak kepolisian juga sangat profesional dalam melakukan penyidikan ini. Trending news nomor satu, kasus karena kamu gak karantina pulang dari Amerika. Sebelumnya, Rachel Venya sempat mengungkapkan pengakuan mengejutkan dalam channel YouTube Boy William beberapa hari lalu. Ia mengaku tidak pernah menginjakan kakinya di Wisma Atlet Pademangan untuk menjalani karantina. Padahal sempat beredar kabar, Rachel dikarantina di tempat itu selama tiga hari. Seperti diketahui, selebgram Rachel Venya menjadi perhatian publik setelah kasus pelanggaran kekarantinaan di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Pademangan, Jakarta Utara. Dalam kasus ini, dua anggota TNI yang diduga terlibat dalam pelanggaran karantina Rachel dinonaktifkan dan dipriksa oleh Satuan Polisi Militer. Tim Liputan CNI Indonesia Bisa waktu itu, eh!